Ini kalau di uangkan mungkin bisa miliaran ini, karena Mas Muri masih 100% Kalau ini mungkin ini kayak uang dulu banget ya 1.800.97 Uang koin zaman kerajaan, ini begini nih Ini ngasihnya apa misalkan jatuh aja gitu, apa misalkan kayak kita ngasih gitu Ini maksudnya pas datang fisiknya nih Pak, maksudnya gitu Kalau masih datang fisiknya, ada sesuatu yang harus kamu ambil Apapun yang kamu ketemukan, itu rejeki kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika HidroTV Nah teman-teman, ini adalah konten lanjutan dari video saya sebelumnya Dimana di video sebelumnya saya mengunjungi Bapak Ujang Barokah Yang mempunyai hubungan spesial dengan Bunda Ratu Laut Kidul Dimana di video sebelumnya Bapak Ujang mengaku mendapatkan titipan amanah berupa anak ya Anak yang ditipkan kepada Bapak Ujang Barokah Nah di video ini, Bapak Ujang juga katanya dititipin atau dikasih emas dan berlian Jadi harta ini langsung dikasih oleh Bunda Ratu Laut Kidul Sering Dan seperti apa bentuk fisik harta tersebut Simak video ini sampai dengan selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah teman-teman, sekarang kita masih bersama dengan Pak Ujang Barokah Yang mana beliau dititipin amanah Yaitu anak titipan dari Ibu Ratu Kidul Nah Pak, saya itu pengen bertanya tuh Tentang kan yang namanya berhubungan dengan Laut Kidul Ibu Ratu Kidul suka banyak sekali mitos Contohnya yang mungkin Santer itu katanya tidak boleh memakai pakaian warna hijau Terus Ibu Ratu kadang suka dikaitkan dengan pesugihan Pak Nah tanggapan Bapak yang mungkin sering komunikasi dengan Ibu Ratu Seperti apa Pak? Gini Pak, kalau tanggapan saja Saya sering berkomunikasi dengan beliau Sering bertanya sama beliau ya Pak ya Tentang sepakai-pakai Tidak boleh pakai baju hijau Untuk ke pandai selatan itu Itu cuma mitos Pak cerita rakyat saja Pak itu Berarti tidak benar ya Tidak benar cerita rakyat itu Itu mungkin kebetulan saja orang itu lagi pakai baju hijau Ya di sana dia itu ditakdirkan sama Allah itu Apakah celaka, apakah tenggelam Itu memudah nasib dia Jangan enggak dikaitkan dengan sesosok kangjeng Ibu Ratu Kidul Atau tentara-tentaranya Kalau di zaman kerajaan itu Pak Itu saya sering bertanya sama beliau itu Pak Itu Nah kalau untuk mitosnya Ibu Ratu misalkan Pesugihan, misalkan Ngasih uang atau seperti itu Gimana Pak? Kalau itu Kebanyakan orang saya juga dengar ya Pak ya Bahwa kangjeng Ibu itu Disebutkan untuk pesugihan ya Pesugihan, ngasih uang, ngasih apa Kalau benar-benar itu Ibu sebagai pesugihan Atau ngasih uang Sama saya Mungkin dia ngasih Saya sering beberapa kali minta sama dia Bahkan dia Memintanya jangan kepada makhluk Allah Mintanya langsung aja Kepada yang menciptakan kita Soalnya Dia juga diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Cuman dia Amanat sama saya Cuman dia bisa Cuman bisa mendoakan Pak Supaya anak cucunya itu Meminta rizki itu Langsung kepada yang Menciptakan rizki yaitu Allah SWT Hakikatnya, seriatnya Kita harus bekerja keras Biar kita menjadi orang kaya Iya Nah ini Pak Saya mau pertanyakan juga Kalau Bama beliau itu Islam atau apa Pak Soalnya gini Pak Banyak sekali Orang-orang yang melenceng ya Katanya pesugihan Ke Atau kidur Atau kidur Terus Apalang Seperti itu Ini boleh diperjelaskan Kalau dia Dulunya Pak ya Kalau dulunya Dia itu Bukan Orang Islam Cuman dia itu Dulunya Agama keturunan Agama keturunan Ya agama Agama karhun Setelah itu Dia Setelah dia Dipercaya Sebagai penguasa Goib di Pandai Selatan Disana Dia Baru Masuk Islam Itu kan Sekarang udah haji Sekarang udah haji Ibu sekarang udah haji Dia itu Sudah beragama Islam Berarti ada yang meng-Islam Ada yang meng-Islamkan Berarti ya Pak Ya ada meng-Islamkan Yang gak tau Yang meng-Islamkan itu Apakah sesosok Orang tua Atau sesosok orang tua Goib Itu temennya gak tau Pak Enggak sampai sana Sana sekarang Sampai gak bertanya Bahwa yang meng-Islamkan itu siapa Itu saya gak Belum tau Nah Pak Tadi saya menyinggung Yang Kau berlena Bapak di awal tuh Iya Mungkin kan kalau Bapak itu kan Ada hubungan Spesial Yang spesialnya Yang tadi dititipin Ana Iya Artinya kan Ibu Ratu Pernah ngasih Berupa harta Iya Ada Pak Ada Pak Seperti apa itu Ibu Kepada saya Ngasih Sebuah kenang-kenangan Untuk Di Pegang Dan untuk dirawat Sebaik-baiknya Itu Dari Ibu itu Pak Mohon maaf Boleh kami lihat Pak Boleh Pak Bagian ntar dulu Bang Karena baru 4 menit Mungkin Kisah-kisah Ibu Ratu itu Seperti apa Menikah dengan Katanya Sunan Kalijaga ya Iya Bukan diceritakan Iya Dulunya gini Pak Dulunya gini Dia bercerita Dengan Eyang Sudi dengan Sunan Kalijaga itu Sewaktu Dia ingin Menggempur Pajagar Karena Eyang Prabu Selimi itu Sesosok raja yang Paling sakti Berarti Kalau beliau ketemu Sama Kanjeng Sunan Itu Dimana itu Ketemu dengan Kanjeng Sunan Dia itu Kanjeng Sunan Lagi bertapak Pak Lagi bertapak Untuk meminta Pusaka kepada beliau Untuk bisa mengalahkan Eyang Prabu Selimi Itu Pak Ceritanya yang Saya tahu Kemudian beliau Menikah Dulu dengan Sunan Kalijaga Setelah menikah Dengan Sunan Kalijaga Dia dikasih Pusaka Katanya Cuma Itu aja Pak Burakri ini Sesudah menikah Sama Sunan ini Berarti agamanya Udah Islam Pak Udah Islam Udah Islam Gak usah Gak usah Gak usah Gak mungkin Pak Seorang wali Menikah Kepada Di luar agama Islam Itu udah Islam Berarti udah memiliki anak Udah memiliki anak Nah ini anaknya Anaknya ada Keputanya di sini Gini-gini Pak Bapak punya Gak tua Gak boleh diceritakan Karena kita Nah Pak Tadi saya menyinggol Yang tadi tuh Pita penjelasannya Kan banyak orang yang Sebagian orang Katanya sih Yang minta-minta Pesugihan sama Ibu Ratu Nah itu Seperti apa? Ada yang berhasil Itu seperti apa Petanggapan Bapak tuh? Kalau tanggapan saya Kalau tanggapan saya Tanggapan saya Saya yang sering berkomendasi Sama dia Itu yang Pesugihan itu Pesugihan itu Ada sesosok Yang menyerupai beliau Yang menyesatkan Yang menyesatkan Yang menyerupai beliau Untuk memberikan beliau Menyerupai Kang Jeng Ibu Ratu Kidul Itu Setahu saya mungkin ke sana Ada yang menyerupai Cuman kan Nanti di akhir zaman Orang ya Orang yang Sebagai Memuja-memuja Kepada sesosok nama Ibu Ratu Kidul Nanti Ibu Ratu itu Minta pertanggung jawabannya Kepada Makhluk yang menyerupai dia Dan kepada orang yang Memuja Makhluk yang menyerupai dia Itu Ibu janjinya begitu Nanti di akhir zaman Atau di akhir waktu Ibu itu akan Menagih janji Untuk mempertanggung jawaban Karena kan Ibu itu Tidak pak Sekurang suna mah Menterumasa Mereh minyak Kak Jalama Anu Itu Sena gitu pak Atau masa Indonesia Enggak 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 rumah sak Ya Itu pak Itu Nah teman-teman Jadi penjelasan dari Pak Ujang Ini seperti itu ya Jadi Yang kalian sembah Khusususnya Untuk yang Menyembah katanya Ibu Ror Gidul ya Katanya Jadi kalian itu Bukan menyembah Ibu Kanjeng Ror Gidul Bukan apa ya Jadi itu hanya Jin yang menyerupai Menyerupai Ingatlah itu Menyerupai Beda Jadi hanya Menyerupai Dan nantinya Akan ada Pertanggung jawabannya ya Iya Betul pak Berarti pak Kalau begitu Ibu Ratu Ibu Ratu itu Tidak pernah Sembarangan Mengasih Harta Atau Berupa Uang Ke sembarang Orang Berarti ya Iya pak Berarti kan mungkin Hanya orang-orang Tata seperti Bapak Yang punya hubungan Dari karuhunnya Seperti itu Itu juga Ngasihnya Enggak Kayak Makhluk-makhluk Yang lain pak Seperti ini Ada yang Saya juga Yang denger-denger Setelah berkomunikasi Atau bereaksi Serang dengan Ibu Kami Beratukidul Nih dikasih uang Satu karung Dikasih apa Itu enggak pak Itu cumanlah Cerita rakyat pak Saya Dikasih sama dia Untuk dirawat Untuk kenang-kenangan Dulunya Dia sewaktu kecil Pernah Memakai Benda itu Harus dirawat Kalau boleh tahu pak Untuk mendapatkan Yang dikasih Sama Buna Ratu Seperti apa Langsung dikasih Apa misalkan ada Bapak Mesti apa dulu Saya sewaktu Mau dikasih Sama Ibu Ratu Itu saya Disuruh kerja malam dulu pak Selama tiga bulan Tiga malam Masihnya kerja malam Kerja tiga malam Sering tawasulan Sering bermunajat Sama Yang Maha Kuasa Minta sesuatu Itu juga minta Enggak minta sama beliau Minta sama Yang Maha Kuasa Dengan jalan syariat Dari leluhur-leluhur saya Itu Apakah Apapun yang dikasih Saya terima Ya Alhamdulillah Sama Ibu Saya dikasih Untuk Kenang-kenangan Untuk dirawat Dengan baik-baik pak Nah itu yang dikasih Berupa apa sih pak Kalau Bapak Kalau boleh Berlihatan Alhamdulillah Jadi kita mungkin Orang spesial ya Yang bisa melihat Harta benak Dari Ibu Ratu Jadi memang Tidak sembarangan Ini pak Yang dititipkan Sama Ibu Untuk Di Ramad dengan baik-baik Dengan saya ini pak Ini teman-teman Ini yang suka dipakai Ibu Ini dititipkan Untuk nanti Anak saya Sudah nikah Nanti kan Dikasihkan sama istri Ini Ini emas Atau bukan pak Ya kalau Emasnya Atau bukannya Masnya Belum Dicek Ini kalau dipegang Berarti Boleh gak pak Kata Ibu Jangan dipegang Sama orang lain Kalau untuk Dipotong boleh pak Yang saya Amanah Dari beliau Nah ini berarti Pas beliau Ngasih ini Malam hari Berarti pak Langsung Satu paket ini Satu malam hari Malam hari Juga Malam hari Ngasihnya juga Masih bekerja pak Enggak Enggak dikasih Kayak Kita Ngasih ini Sama anaknya ini Kita harus kerja Di suatu tempat Ada sesuatu Itu yang disimpan Sama Ibu Nah ini yang saya Lihat kan Banyak sekali Ini Pernak-pernik ya pak ya Ada gelang Ada kayak Mutiara putih Ada yang merah Ada yang hijau Ada kalung Berupa apa ini Ini kalung Bisa diterangkan Satu-satunya Ada Seperti Konde Terus gelang Cincin Boleh di Satu-satunya Terangkan Satu-persatu Terangkan ada kegunaan Nah ini ada lagi Ini apa nih pak Kalau ini mah Sewaktu anak saya Kepengandaran Dapat ini pak Namanya ini Batu Sengkang Harimau Batu Sengkang Harimau Batu Sengkang Harimau ini pak Ini Batu Sengkang Harimau Ini untuk dirawat dengan baik-baik Kalau kegunaannya Saya belum dikasih tahu pak Belum dikasih tahu Cuman untuk dirawat aja Harumnya juga Masya Melati Bisa diterangkan pak Satu-satu Diterangkan maksudnya Jelaskan Ini misalkan Apa misalkan Memang berupa Takutnya gini Oh ini Buat Buat ini Misalkan ini Apa Gimana Kalau ini Saya belum dikasih Tahu Untuk apa Misalnya Cincin ini Buat apa Cuman ini Saya titip Ini rawat dengan baik Sama kamu Dan nanti Setelah waktunya Kamu bekerja lagi Ada lagi Yang mau dikasih Sama kamu Untuk dipergunakan Nanti Kalau ada yang Seandainya Udah semuanya Dirawat Udah semuanya Bisa di Kata beliau Bisa dijual belikan Untuk menolong orang Yang lagi kesusahan Ini kalau Kalau diuangkan Mungkin bisa miliar Miliaran ini Karena mas muri Masih 100% Kalau ini Kayak Uang Dulu banget Sembilan 1887 Uang koin Zaman kerajaan Nah ini Kalau batu yang merah Ini Kecil Kalau batu yang merah Ini dari pusir Anak saya Anak Yang anak Dia titipan Yang ditipan Dari pusirnya Dari pusir Oh dari pusir Keluar Dari pusir Keluarnya di pusir Itu keluarnya di pusir Nah kalau yang hijau Sama yang putih Kalau ini kan Bisa dikatakan Berlian Atau mutiara Belum tahu Belum pernah Dicek Minta sesuatu Minta jalan sereat Ya Pak Ada yang sakit Atau untuk Mempelancar usaha Ini boleh dipergunakan Oh kalau itu Mau dah Tau Ini kan Mustika segerokidul Kata ibu Mustika segerokidul Kata ibu Kanjeng ratu Itu berarti Identik dengan Merah dan hijau Pandesan aja Habib Lutfim Selalu memakai Warna Patu cincin Merah dan hijau Masya Allah Masya Allah Ini Kalau Kalau ini Yang suka dipakai Di jari manisnya Ibu Ini Mutiara Berarti hampir sama Kayak yang itu Yang ini Iya Cuma dipakai Enggak Ini kalau Kalau diuangkan Ini kan padat Keliatannya padat Kayak Sekarang Uangnya satu rumah Ini Bang Masya Cuma ini Jangan dulu dijual Katanya Jangan dulu dijual Sebelum kumpul semua Oh berarti Masih kemungkinan Mau dikasih lagi Masih lagi Tapi saya harus kerja lagi Atau wasul lagi Atau wasulan lagi Enggak segampang Membalikan sebelah tangan Untuk mendapatkan Barang gini Nah gini pak Berarti ini Menitipkan Sama bapak itu Udah ada berapa bulan Tahun atau hari pak Kalau Ini Dua kali Titipan pak Kalau ini Udah Tiga bulan Masih baru berarti Baru tiga bulan Baru segera kalung Yang kalung Yang kalung Tiga bulan Ini satu kalung Tiga bulan Bilang tiga bulan Dan ini Kalau ini Baru Sepuluh hari Oh yang Yang ini baru Sepuluh hari Nah ini Kalau ini satu bulan Ini maaf aja pak Saya mau nanya Ini sebelumnya Udah ada yang Peraliat ini Belum Sebelum kita Belum pak Baru bapak aja Baru kita Berarti kita orang yang Spesial Masyarakat Masih waktu berokok Loh Kenapa yang jadi Pertanyaan saya Ini ngasihnya Apa misalkan Jatuh aja gitu Apa misalkan Kayak kita Ngasih Gitu Maksudnya Pas datang fisiknya Maksudnya gitu Kalau masih datang fisiknya Ada sesuatu Yang harus kamu ambil Sesuatu tempat Tapi gak jauh dari sini Gak jauh dari sini Pakainya pakai apa Cukup aja ke bunga melati Saratnya itu kan Kebanyakan orang Harus pakai minyak ini Minyak ini Cukup aja pakai bunga melati Dikasih daun pisang Nanti kamu tawasulan Di sana Apapun yang Kamu ketemukan Beritu Itu rejeki kamu Itu aja Bilangnya Nah ini pak Takut ada yang Salah paham Takutnya Disangkanya Kesubuhan Dikasih mas berlihan Tentang permata Seperti ini Silahkan boleh Dijelaskan lagi pak Jadi cara memintanya Ini bapak Seperti apa Ini cara memintanya Saya sama Hakikannya sama Yang Maha Kuasa ya pak ya Saratnya sama leluhur saya Saya dikasih pekerjaan Selama 90 hari pak Jam 12 malam Jadi tetap Mintanya sama Allah Wata'ala Cuman Beliau Menyarankan untuk Minta sama Allah Wata'ala Cuman beliau Membantu untuk Mendoakan itu pak Mendoakan Dan saya dikasih amalan Sama beliau Untuk meminta sesuatu Kepada Allah Subhanahu wa'ala Coba kamu dibacakan Di dalam yesin itu Ada Beberapa doa Yang sering dipakai Sohabat Rasul Yaitu doa ukasah Enggak sembarangan Minta sama Saya sering baca doa ukasah Itu Saya makanya Saya Di Sebagai Yang paling dekat Dengan Kenjen ibu Saya nolak Bapak ibu Itu kan Banyak orang Katanya pesugihan Kalau dia pesugihan Kenapa Ibu Sama saya Harus mengamalkan Doa ukasah Itu aja Sedangkan kan doa Akuasah yang sering Dimakai Sama Sohabat Rasul Ukasah Raudiah Luhan Terus beliau juga Menyuruhnya Memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuman beliau Membantu Menidoakan Masya Allah Berarti orang-orang Yang memuja Katanya Ratuh Pantai Selatan Berarti bukan Menyembah beliau Bukan Menyembah beliau Ada sosok goib Yang menyerupai beliau Yang menyerupai beliau Kan kalau sosok goib Bisa menyerupai Bisa menyerupai beliau Menyerupai saya Menyerupai bapak-bapak Bisa Itu sosok goib Memang bisa Kalau menyerupai Kalau setan dan ibus itu Kalau kepada Para nabi Tidak akan bisa menyerupai Kalau kepada kita-kita Maksudnya Bisa Nah pak Saya kembali ke perhiasannya pak Ini kan berarti Bapak kan Misalkan Tawasul Cara mengambil fisiknya itu Apakah ini dari tanah Dari pepohonan Apa misalkan langsung Wujud Begitu ada wujudnya Langsung bapak ambil Atau misalnya Mesti gali dulu Atau gimana Kalau ini pak Digali Cuman segini pak Baling lah 5 cm 5 cm Yang kalung ini berarti Yang kalung itu Dan dia bilang Apapun yang kamu ketemu Berarti Berarti kamu ambil Mulanya kan kayak tambang pak Kayak tambang Ini tambang Kata beliau kan Pertanya Apapun yang kamu ketemu Berarti kamu diambil Setelah diambil Karena ada yang kuning Gini pak Barangkali ini Pastikan nanti Di penonton-penonton kita Ada yang nanya Ada yang mau beli Dengan harga fantastis Nah ini dijual gak pak Kalau untuk sekarang pak Enggak Kalau untuk sekarang Enggak akan dijual Sama saya Kalau sekarang Soalnya Masih banyak Yang harus Dikerjakan lagi Tidak sembarangan Tidak sembarangan Mungkin kalau misalnya Ada juga yang maksa Bisa hilang Mungkin Kalau ada yang maksa Membeli Ini robah pak Enggak jadi emas Itu Soalnya mah Kalau untuk menjual Sesuatu yang kaya gini Yang dari Para leluhur Harus ada izin beliau Kalau udah ada izin beliau Baru Kalau tidak Tidak ada izin Langsung jadi tembaga pak Tidak sembarangan Terakhir Terakhir Ini pesan Pesan bapak Bagi para pencari Uang Pencari harta Harta goib Mungkin ada pesan Dari bapak Kalau pesan dari saya Untuk mencari Harta goib Bisa misalnya Harta karun Kebanyakan orang Kita bermunajat Sama yang maha kuasa Bermunajat sama yang kuasa Di tengah malam Tepatnya jam 12 malam Sampai jam 2 Harus memperbanyak Membacakan Solawat nabi itu Insya Allah Allah Akan ngasih Sama beliau-beliau yang minta Asal mintanya Dengan ikhlas Tanpa ada embel-embel Harus dengan ikhlas Kita mendoa Harus sama ikhlas Insya Allah Allah ngasih Oke bapak Terima kasih Atas penjelasannya Dan kita Alhamdulillah Diberi kesempatan Untuk melihat Harta titipan Dari Ibu Ratu Terima kasih Iya makasih Sama-sama